Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'imuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina May ahdihillahu falamudillala Wa mayudlil falahadiyala Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du Saudara Kusiman Pemirsa Asan TV dimanapun anda berada Pada sempatan siang ini Alhamdulillah Kita berjumpa kembali pada program Kajian siang bersama Ustaz Abu Islama Imanuddin Hafidhullahu ta'ala Yang pada sempatan kali ini kita Masuk pada pembahasan fikir Pendidikan anak dalam Islam Pada bab yaitu Strategi mendidik kesolehan anak Alhamdulillah kita telah terkoneksi Dengan Ustaz Abu Islama Imanuddin Hafidhullahu ta'ala Kita sapa beliau terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz Wa alaikumussalam wa rahmatullahi Wa barakatuh Apa kabar Ustaz hari ini Ustaz? Alhamdulillah wikhayat insyaAllah Semoga Antum dan kru semuanya Diberikan kesehatan dan keselamatan Alhamdulillah Alhamdulillah insyaAllah Kabar keluarga sehat juga Alhamdulillah insyaAllah Baik Ustaz Walaupun misafsan TV Di mana pun mana berada Kami undang antum sekalian Agar bisa bergabung nanti pada saat Sesi tanya jawab Setelah Ustaz menyampaikan materi Anda bisa melayangkan pertanyaan Melalui pesan singkat Atau whatsapp Di nomor 0813-1445-5557 Atau Anda bisa langsung bertanya Via telepon di nomor 0813-1829-4352 Langsung saja kita akan menyimak Pemaparan kajian yang akan disampaikan Al-Ustaz Abu Islamah Imanuddin Hafizullah Pada Ustaz kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbiladamin Wassalatu wassalamul atammanil akmalani Alal mab'usir rahmatan lil'adamin Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wabarik ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha Haqqa duqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amabardhu fa inna astagal hadisi kitabullahu akhara al-hadi Haji Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'a Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Para pemirsa Aslan TV yang dimulakan Allah SWT Alhamdulillah kita Panjatkan puji dan syukur kita Kehadirat Allah SWT Zikruhu Atas segala ni'mat yang Allah Karuniakan kepada kita sekalian Ni'mat iman Ni'mat Islam Ni'mat di atas sunnah nabi kita Yang mulia sallallahu alaihi wa sallam Ni'mat ilmu yang bermanfaat Ni'mat amal soleh Dan juga Ni'mat kita dijauhkan dari musibah Dari malapetaka Yang Alhamdulillah hingga saat ini Allah SWT Mengkaruniakan kepada kita Kesempatan untuk kembali Dalam pembahasan Pembahasan Tarbiyatul Awlad Yaitu pendidikan Anak Islam Dan Atau pendidikan Islam terhadap anak Dan kita akan membahas tentang Strategi Untuk mendidik kesolehan anak Tentunya Para pemeriksa Asam TV yang dimulakan Allahu Jalla wa'ala Bahwa Sebagaimana yang Sering kita sampaikan Dalam beberapa Muqaddimah yang sebelumnya Tidak ada yang dituntut Dari Pendidikan Di dalam Islam Kepada kita sebagai umat Islam Dari Al-Quranul Karim Dan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kecuali Kita berupaya untuk mendidik Anak-anak kita ini menjadi Anak-anak yang soleh Anak-anak yang insya'allahu Tabaraka wa ta'ala Terdidik Dalam naungan Al-Quranul Karim Dalam bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anak-anak yang cinta Kepada Allah Anak-anak yang cinta Kepada Rasulullah Anak-anak yang cinta Kepada agama Dan anak-anak yang cinta Kepada ilmu dan amal Anak-anak yang Senantiasa Mengetahui apa yang Menjadi hak Allah Anak-anak yang tahu Akan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anak-anak yang tahu Akan Haknya dia dalam beragama Anak-anak yang tahu Tentang Hak-hak orang tua Darinya Yang tentunya ini Menjadi bagian Daripada Kewajiban Dia sebagai Seorang anak Kepada Orang tuanya Dan inilah yang Sangat-sangat Kita butuhkan Di zaman kita saat ini Dimana Bagi orang yang Orang tua yang memiliki anak Tentunya menjadi Sebuah dambaan Bahwa Di dunia Dia terbantu Dengan kesolehan Anaknya Di dunia Dia mendapati Anak-anaknya Yang senantiasa Bersilatur Rahim Dengan dirinya Meskipun dia jauh Anak-anak yang Senantiasa Mendoakan Kebaikan-kebaikan Untuk kedua orang tuanya Anak-anak yang senantiasa Dia membantu Pekerjaan orang tuanya Anak-anak yang senantiasa Dia berlemah lembut Tutur katanya Kepada orang tuanya Ini semua adalah Kesolehan-kesolehan Yang Hendaknya Harus ditanamkan Oleh kita Kepada anak-anak kita Namun Kita memahami Para jamaah Memulakan Allah SWT Ternyata Mendidik kesolehan Anak itu Bukanlah semudah Membalikkan Tangan kita Tidaklah semudah Kita berucap Tidaklah Semudah Dengan apa Yang kita mimpikan Akan tetapi Bahwa Mendidik kesolehan Anak itu Perlu Juhud yang kuat Perlu Kesungguhan Perlu Keseriusan Dan juga Perlu pengorbanan Dari kita Sebagai Orang tua Pengorbanan Dalam Seluruh sisi Pengorbanan kita Akan waktu Kita Untuk mendidik Anak-anak kita Pengorbanan dengan Harta kita Pengorbanan dengan Perhatian kita Maka tentunya Ini adalah Hal yang Bagi orang tua Itu juga harus Memahaminya Jika kita Jika kita ingin Mendapatkan Putra putri kita Anak-anak yang Saleh dan Saleha Maka tentunya Ada langkah-langkah Yang harus Dilakukan oleh kita Sebagai orang tuanya Untuk itulah bahwa Strategi Mendidik Kesolehan Anak itu Itu perlu Kita Pelajari Baik yang Sudah Berkeluarga Dan dia Sudah memiliki Anak Atau bagi Yang sudah Berkeluarga Sedang Menanti Kelahiran Anaknya Atau bagi Mereka Para pemuda Dan pemudi Yang memang Dia akan Siap untuk Berumah Tangga Maka Strategi Pendidikan Kesolehan Anak itu Itu adalah Permasalahan Yang Sangat penting Ada beberapa Strategi Ataupun Langkah-langkah Yang konkret Dari kita Agar Kesolehan Anak itu Bisa kita Didik Sejak Dini Yang pertama Adalah Nabda Awalan Bi Islahin Nafsi Kita Memulai Pertama Kali Ini Dengan Memperbaiki Diri Memperbaiki Diri Kita Sendiri Orang tua Yang ingin Anak-anaknya Soleh Dan Soleh Maka Berusaha Untuk Apa Untuk Mendidik Dirinya Sebagai Orang tua Memperbaiki Dirinya Memperbaiki Istrinya Keluarganya Dan juga Yang lainnya Ya Termasuk Mengawali Untuk Mendidik Diri Sendiri Ini Dari Semua Sisi Ya Dari Asupan Gizi Yang kita Makan Sehari-hari Baik oleh Kita sebagai Suami Atau kepada Istri Kita Ataupun Kepada Anak-anak Kita Itu Sendiri Maka Maka Memulai Memperbaiki Diri Itu Merupakan Strategi Yang Pertama Islahun Nafsi Hal ini Berdasarkan Firman Allahu Jalla Wa'ala Dalam Surah At-Tahrim Ayat 6 Ya Ayuhalladhina Amanu Ku Anfusakum Wa Ahlikum Nara Wahai Orang-orang Yang beriman Ya Jagalah Diri Kalian Dan Juga Keluarga Kalian Ya Dari Meraka Kita Diperintahkan Oleh Allahu Jalla Wa'ala Agar Setiap Diri Kita Meskipun Kita Ini Sudah Seorang Muslim Meskipun Diri Kita Ini Sebagai Seorang Muslim Seorang Mu'min Jangan Pernah Puas Kita Merasa Dengan Keislaman Kita Jangan Pernah Merasa Puas Dengan Keimanan Yang Sudah Ada Dalam Diri Kita Karena Keislaman Dan Keimanan Itu Kalau Tidak Terus Dipupuk Maka Itu Akan Bisa Luntur Dari Diri Kita Untuk Itulah Allahu Jalla Wa'ala Disini Allahu Subhanahu Wa'ala Mengatanya Ya Ayuhal Lathina Amanu Wahai Arara Yang Beriman Allah Serukan Hal Ini Kepada Arara Yang Beriman Ya Ayuhal Lathina Amanu Jagalah Diri Kalian Peliharalah Diri Kalian Allahu Jalla Wa'ala Memulai Untuk Mengatakan Dalam Hal ini Diri Kalian Sendiri Wa'ahlikum Lalu Kemudian Ya Setelah Kita Baru Kepada Keluarga Kita Maknanya Bahwa Tarbiyatul Awla'at Pendidikan Anak Di dalam Islam Itu Adalah Dengan Memperbaiki Diri Kita Sementiri Sebagai Seorang Pendidik Sebelum Kita Mendidik Anak-anak Yang Lain Ketika Di Sebuah Kelembagaan Misalkan Ya Bahwa Mendidik Anak-anak Kita Yang Diamanakan Di Lembaga Kita Maka Tentunya Bahwa Lembaga Itu Sendiri Memiliki Kepengurusan Dari Mulai Pembina Yayasannya Pengawasnya Pengurusnya Kepala Sekolahnya Kalau ada Direktur Pendidikan Direktur Pendidikannya Direktur Pengasuhannya Kepala Sekolahnya Kepala Pengasuhannya Kemudian Kepada Guru-gurunya Kepada Para Pembimbing-pembimbingnya Semuanya Harus Memperbaiki Dirinya Harus Berusaha Untuk Islah Nafsi Mensolehkan Dirinya Karena Ini adalah Perkara Yang Sangat Penting Yang Allah Subhanahu Wata'ala Memberitakan Kepada Kita Untuk Ku Anfusakum Jaga Diri Kalian Sendiri Terlebih Dahulu Sebelum Kita Mendidik Anak Kita Sebelum Kita Mendidik Para Peserta Didik Kita Maka Kalau Pengurus Yayasannya Bohong Bahkan Suka Berbohong Suka Berdusta Akan Mewariskan Kepada Guru-gurunya Juga Suka Berdusta Nanti Guru-gurunya Akan Mewariskan Kepada Para Peserta Didiknya Menjadi Peserta Didik Yang Suka Berbohong Suka Berdusta Dalam Diri Sendirinya Kalau Kemudian Orang Yang Kita Amanahkan Untuk Menjadi Pendidik Putra Putri Kita Suka Memakan Makanan Yang Haram Menipu Dan Lain-lainnya Maka Bagaimana Mungkin Kemudian Kita Mengharapkan Kesolehan Kepada Para Peserta Didik Kita Begitu Juga Di dalam Rumah Tangga Kita Kalau Orang Tua Suka Berbohong Maka Pastinya Anak-anaknya Juga Berbohong Kalau Orang Tua Dia Suka Dengan Makanan Dan Minuman Yang Itu Dihasilkan Dari Jalan Yang Haram Maka Itu Juga Akan Berpengaruh Kepada Pendidikan Anak-anaknya Untuk Itulah Disini Allah Mengingatkan Kepada Kita Agar Kita Menjaga Diri Kita Dan Juga Keluarga Kita Islahun Nafsi Diri Kita Sebagai Seorang Pendidik Baru Kemudian Kalau Kita Berusaha Untuk Sudah Berusaha Terus Meselehkan Diri Kita Maka Kemudian Insya Allah Allah Akan Berikan Jalan Yang Mudah Untuk Mendidik Keluarga Keluarga Kita Maka Disini Dikatakan Fasolahul Fasolahul Abi Wal Ummi Min Abrazil Asbab Al Mu'inati Ala Tarbiat Al Abnai Maka Kesolehan Seorang Bapak Seorang Ayah Dan Kesolehan Seorang Ibu Min Abrazil Asbab Diantara Sebab Yang Paling Utama Al Mu'inati Ala Tarbiat Al Abnai Yang Sangat Menolong Sangat Membantu Untuk Mendidik Anak 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 Atau Dalam Pendidikan Anak Anak Kesolehan Seorang Ayah Dan Kesolehan Seorang Ibu Min Abrazil Asbab Diantara Sebab Yang Paling Utama Yang Bisa Apa Al Mu'inati Ala Tarbiat Abna Yang Bisa Membantu Dalam Rangka Pendidikan Kesolehan Anak Kita Kenapa Demikian Lianna Hum Humul Qudwah Karena Seorang Ayah Dan Seorang Ibu Itu Adalah Teladan Bagi Anak Mereka Adalah Keteladan Nanya Sedangkan Anak Akan Mengikuti Ayah Mereka Dan Akan Mengikuti Ibu Mereka Seorang Anak Akan Mengikuti Ayah Dan Seorang Anak Perempuan Dia Bisa Mengikuti Ibunya Dari Sinilah Ikhutal Iman A'azani Allah Orang Tua Terus Baik Seorang Ayah Maupun Seorang Ibu Ini Dituntut Untuk Ya Mensolehkan Dirinya Sebelum Dia Mensolehkan Anak Anak Dan Kalau Kedua Duanya Baik Seorang Pendidik Maupun Seorang Yang Terdidik Yaitu Seorang Ayah Dan Seorang Ibu Sudah Mendidik Dirinya Kesolehan Dirinya Lalu Kemudian Dia Juga Mendidik Kesolehan Anak Anak Maka Maka Allah Subhanahu Wata'ala Menjelaskan Kepada Kita Dalam Surah At-Tur Ayat 21 Ketika Allah Jalla Wa'ala Berfirman Walladzina Amanu Dan Orang Orang Yang Beriman Dan Anak Keturunan Mereka Mengikuti Orang Orang Tua Mereka Bi'imanin Yaitu Mengikuti Keimanan Mereka Al-Haqna Bihim Zurriyatahu Maka Kami Akan Himpunkan Mereka Kami Akan Pertemukan Mereka Ayah Dan Ibunya Dengan Anak Anak Wama Alatnahum Min Amalihim Min Syai' Dan Kata Allah Jalla Wa'ala Dan Kami Tidak Akan Pernah Mengurangi Sedikitpun Dari Amal Mereka Yang Harus Diingat Olah Orang Tua Pada Ayat Ini Adalah Apa Bahwa Kesungguhan Kita Memberikan Pendidikan Kepada Anak Ini Bagian Daripada Amal Soleh Kita Seorang Ibu Yang Berjuang Untuk Terus Memberikan Kesolean Kepada Anak Maka Ini Bagian Daripada Amalnya Dia Dan Sedikitpun Dari Apa Yang Pernah Kita Keluarkan Dari Jerih Payah Kita Dari Pengorbanan Kita Sebagai Orang Tua Seorang Ibu Maupun Seorang Ayah Dari Tenaganya Dari Pikirannya Dari Hartanya Dia Keluarkan Untuk Mendidik Kesolehan Anak 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 Ya Aku Tidak Akan Pernah Mengurangi Sedikitpun Dari Apa Yang Pernah Kita Pernah Kita Kerjakan Dan Hasilnya Kita Nanti Akan Dihimpun Kalau Pada Hari Kiamat Kita Akan Dipertemukan Oleh Allahu Jalla Wa Ala Antara Kita Dengan Siapa Kita Dengan Seluruh Anak Keturunan Kita Dari Anak Kita Dari Cucu Kita Dari Cicet Kita Yang Kalau Mereka Beriman Kepada Allahu Jalla Wa Ala Maka Akan Dikumpulkan Oleh Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kembali Lagi Kunci Strategi Yang Pertama Ini Adalah Islah Nafsi Yaitu Adalah Apa Memperbaiki Diri Kita Sendiri Seorang Ayah Yang ketika Dia mengharapkan Anaknya Dia bisa Rajin Ya Untuk Beribadah Kepada Allahu Jalla Wa Ala Maka Dia harus Mencontohkan Rajinnya Dia Menegakkan Ibadah Di Hadapan Allahu Jalla Wa Ala Orang Tua Yang mengharapkan Anaknya Dia rajin Untuk Melakukan Dirinya Karena Orang Tua Merupakan Apa Ya Orang Tua Adalah Kudwa Keteladana Dan Anak-anak Itu Akan Yukhulidun Akan Mengikuti Ini Poin Yang pertama Poin Yang kedua Ikhwatal Iman A'azani Allah Dalam Pendidikan Anak Di dalam Islam Pendidikan Anak Di dalam Islam Ya Ternyata Pendidikan Islam Itu Sebenarnya Jauh Lebih Maju Beberapa Langkah Jika Dibandingkan Dengan Strategi Pembelajaran Dari Apa Dari Pendidikan Pendidikan Di Luar Islam Ya Kenapa Kenapa Demikian Karena Pendidikan Anak Di Dalam Islam Itu Justru Memulai Sebelum Kita Memiliki Anak Atau Bahkan Sebelum Kita Memiliki Seorang Istri Untuk Itulah Bahwa Strategi Kedua Itu Adalah Ikhtiarul Um Atau Ikhtiar Zawjah Yaitu Strategi Dalam Memilih Seorang Ibu Bagi Anak Anak Kita Atau Seorang Istri Dikatakan Innaman Yuridu Simar Al Yani'ah Sesungguhnya Bagi Orang Yang Mengharapkan Ya Hasil Dari Buah-buahan Yang Banyak Buah-buahan Yang Kalau kita Petik Mendapati Kenikmatan Ketika kita Apa Lathatul Madhaq Ya Yang Rasanya Lezat Ketika kita Memakannya Bagi Siapa Yang Menginginkan Tanaman Tanaman Buah Itu Berbuah Dengan Bagusnya Dengan Lebatnya Dengan Banyaknya Maka Apa Maka Seorang Harus Mencari Tanah Yang Subur Tanah Yang Baik Karena Diantara Hikmah Yang Agung Dari Sebuah Pernikahan Itu Adalah Lahirnya Anak-anak Kita Yang Salih Anak-anak Yang 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 Mereka Itu Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mereka Anak-anak Itu Akan Menjadi Apa Simpanan Yang Berharga Bagi Kedua Orang Tuanya Nabi Nabi Kita Yang Mulia Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wa Sallam Bersabda Dalam Hadis Yang Diriwatkan Oleh Imam Abu Dawud Tazawwaj Al Wadud Al Waluda Fa Inni Mukathir Bikum Ul Uman Kata Nabi Kita Yang Mulia Sallallahu Alaihi Sallam Tazawwaj Nikahilah Oleh Kalian Al Wadud Seorang Wanita Yang Memiliki Karakter Memiliki Kepribadian Yang Penyayang Pencinta Anak Yang Dia Sayang Dengan Anaknya Dia Tentunya Juga Sayang Kepada Apa Namanya Suaminya Al Wadud Yang Memiliki Karakter Lembut Karakter Yang Menerima Karakter Yang Tidak Banyak Menuntut Al Wadud Zatul Wadud Wadud Yang Memiliki Kecintaan Kecintaan Kepada Allahu Jalla Wa'ala Kecintaan Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kecintaan Kepada Agama Ini Poin Penting Baru Kemudian Kecintaan Kepada Suaminya Al Wadud Nabi Nabi Kita mulai Sallallahu Wadud Menjelaskan Tazawwaju Al Wadud Nikahilah Oleh Kalian Seorang Wanita Al Wadud Yaitu Zatul Wutti Yang Memiliki Kecintaan Yang Mengetahui Akan Hak Allahu Jalla Wa'ala Yang Mengetahui Akan Hak Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengetahui Akan Hak Agamanya Yang Mengetahui Hak Suaminya Yang Mengetahui Hak Anak Anak Nabi Al Wadud Karena Ada Terkadang Seorang Wanita Ketika Menikah Dengan Seorang Laki Laki Ada Di Antara Mereka Yang Kecenderungannya Hanya Dengan Harta Kita Yang Kita Miliki Atau Dengan Jabatan Yang Kita Miliki Atau Dengan Popularitas Yang Kita Miliki Yang Harta Habis Maka Sikap Mawadahnya Hilang Sikap Kecintaannya Hilang Maka Ada Banyak Istilah Istilah Bahwa Menikahi Suami Kalau Hanya Karena Hartanya Maka Ketika Harta Itu Ada Maka Dia Sayang Dan Ketika Harta Tidak Ada Maka Hilang Kasih Sayang Begitu Juga Ketika Menikah Dengan Seorang Suami Karena Jabatan Karena Popularitas Yang Pada Saat Itu Kemudian Popularitas Dan Jabatan Itu Selesai Maka Selesai Juga Cinta Kasihnya Kepada Seorang Suami Maka Ini Bukanlah Wanita Yang Baik Karena Wanita Yang Baik Yang Al-Wadud Adalah Mereka Wanita Wanita Yang Memiliki Kecintaan Kepada Allah Kecintaan Kepada Rasulullah Kecintaan Mereka Kepada Agama Kepada Al-Quran Al-Karib Kepada Sunnah Rasul Allah Sallallahu Al-Sallam Lalu Kemudian Kepada Suaminya Lalu Kepada Anaknya Al-Wadud Ini Penting Yang Kedua Adalah Al-Walud Seorang Wanita Yang Zatul Walad Yang Mereka Itu Berharap Memiliki Anak Keturunan Senang Dengan Anak Anak Sangat Suka Dengan Dunia Anak Anak Al-Walud Yang Tidak Menjadikan Anak Itu Sebagai Beban Dalam Hidupnya Yang Dia Merasa Lelah Ketika Melahirkan Anak Lalu Kemudian Sampai Dia Tidak Mau Memiliki Anak Lalu Kemudian Masuk Terprovokasi Dengan Kalimat Satu Atau Dua Anak Cukup Ini Bukan Wanita Yang Al-Walud Wanita Yang Al-Walud Adalah Yang Mereka Itu Adalah Cinta Kepada Lahirnya Seorang Anak Tidak Merasa Terbebani Dengan Anak Karena Masing-masing Anak Itu Sudah Memiliki Rezki Jangan Bunuh Anak Kalian Lantaran Kalian Takut Akan Kemiskinan Jangan Halangi Lahirnya Anak Karena Kalian Takut Akan Jatuh Miskin Lalu Di akhir Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Al-Wassalam Mengatakan Fa Inni Mukasir Bikum Ul-Uma Karena Sesungguhnya Aku Akan Merasa Senang Dengan Jumlah Dari Umatku Yang Akan Banyak Kelak Pada Hari Pada Hari Kiamat Juga Ikhutal Iman A'azani Allah Suma Bayana Nabi Sallallahu Alayhi Wa Sallam Ma'ayiran Nasif Zawaj Kemudian Nabi Kita Mula Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wa Sallam Menjelaskan Yaitu Pertimbangan Pertimbangan Seseorang Untuk Bisa Berumah 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 Tangga Dalam Mencari Pasangannya Bagaimana Seorang Suami Cara Dia Memilih Calon Istrinya Dan Bagaimana Seorang Istri Salon Istri Dia Memilih Calon Suaminya Nabi Nabi Yang Yang Menjadi Satu Pertimbangan Bagi Seorang Laki Laki Ketika Dia Ingin Memilihkan Al Ard At-tayyibah Yaitu Tanah Yang Subur Tanah Yang Baik Yang Akan Menghasilkan Panenan Yang Sangat Baik Juga Rasul Sallallahu Aleyhi Wa Sallam Menjelaskan Wanita Dinikahi Dengan Empat Perkara Pertimbangan Yang Pertama Lima Liha Karena Harta Yang Dimiliki Oleh Seorang Wanita Lima Liha Karena Harta Tidak Syaf Tidak Ragu Lagi Bahwa Harta Memiliki Peranan Dalam Sebuah Bangunan Rumah Tangga Lima Liha Karena Harta Yang Berada Di Wanita Yang Saleh Maka Akan Melahirkan Kesolehan Kesolehannya Kita Dapat Di Bagaimana Khadijah Umul Muminin Radiyallahu Anha Wa Ardoha Seorang Wanita Yang Dikenal Memiliki Harta Yang Dengan Kesolehan Dirinya Harta Yang Ada Pada Diri Beliau Yang Mulia Sebelum Menikah Dengan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Maka Harta Itu Terus Berkembang Dan Berkembang Harta Di Tangan Seorang Yang Saleh Maka Harta Itu Akan Menjadi Berkah Dia Bertambah Dan Juga Bertambah Terus Bukan Hanya Saja Harta Itu Menambahkan Hartanya Yang Lain Tapi Juga Harta Itu Menambahkan Kebaikan Kebaikan Melalui Jalur Harta Tersebut Tapi Sebaliknya Harta Di Tangan Orang Yang Toleh Orang Yang Tidak Memiliki Hak Tidak Memaham Hak Allah Hak Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Disamping Harta Itu Tidak Akan Berkembang Muhyqat Barakatuhu Gugur Keberkahannya Juga Kalaupun Dalam Kasat Mata Harta Itu Bertambah Maka Harta Itu Semakin Mencelakakan Kehidupan Dirinya Nah Harta Bagi Seorang Wanita Ketika Dipilih Oleh Seorang Calon Suami Kepada Seorang Wanita Yang Memiliki Harta Maka Sudah Memiliki Niatan Semoga Dengan Hartanya Ini Maka Bertambah Kebaikan Kebaikan Untuk Agamanya Juga Wali Hasabiha Yang Kedua Wanita Itu Dipilih Dari Apa Ya Dari Hasabnya Dari Perangainya Dari Akhlaknya Dari Jelas Keturunan Siapa Bagaimana Pergaulannya Ya Bagaimana Sikap Sikap Hariannya Ini Juga Perkara Yang Sangat Penting Dari Mana Dia Bertempat Tinggal Dimana Dia Dari Sumber Apa Dia Itu Atau Dari Lahir Dari Keluarga Yang Seperti Apa Keluarga Yang Menjaga Kehormatan Dirinya Kehormatan Anak Perempuannya Atau Tidak Ini Juga Menjadi Apa Menjadi Perhatian Bagi Seorang Suami Kalau Kita Mengambil Calon Istri Dari Tempat Yang Tidak Jelas Maka Hasil Yang Akan Didapati Juga Tidak Jelas Ini Hasab Kalau Kita Mendapati Calon Istri Tersebut Berada Dari Tempat Yang Tidak Baik Maka Bisa Jadi Itu Akan Kembali Kepada Perkara Yang Tidak Baik Yang Ketiga Wali Jamaliha Karena Kecantikan Yang Ada Pada Seorang Wanita Itu Itu Bisa Menjadi Perhatian Bagi Seorang Suami Seorang Laki Laki Untuk Bisa Memilih Seorang Wanita Dijadikan Sebagai Istrinya Yang Memiliki Daya Tarik Al-Jamal Karena Ini Salah Satu Poin Yang Bagi Setiap Fitrah Manusia Laki Laki Maupun Wanita Sudah Memiliki Ada Kecintaan Kepada Fisik Masing-masing Dari Pasangannya Al-Jamal Jadi Kecantikannya Dan Yang Keempat Pertimbangannya Adalah Apa Walidini Karena Agamanya Wanita Tersebut Ya Karena Agama Dari Si Wanita Tersebut Kalau Agama Dia Itu Baik Rajin Ibadahnya Rajin Puasanya Rajin Tilawah Al-Qurannya Berbakti Kepada Kedua Orang Tuanya Penurut Dia Kepada Orang Tuanya Sayang Kepada Adik-adiknya Bermasyarakat Tidak Masyarakat Itu Baik Dia Tahu Apa Yang Menjadi Hak Allah Dan Hak Rasulullah Dia Tahu Apa Yang Menjadi Hak Kedua Orang Tuanya Dia Tahu Apa Yang Menjadi Hak Bagi Agamanya Ini Wanita Yang Luar Biasa Yang Dia Memiliki Kecintaan Kepada Agama Yang Kuat Akhlak nya Mulia Ini Wanita Ini Layak Dipilih Jadi Ada Empat Poin Karena Karena Hartanya Karena Hasab Ya Yaitu Keperilakunya Dari Mana Asalnya Dia Perangainya Dan Lainnya Wali Jamali Karena Kecantikannya Dan Yang Keempat Karena Agamanya Karena Agamanya Namun Lihat Di Akhir Hadis Ya Ikhut Al-Iman Para Pemisah Asal Tifin Mulakan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Fadfar Rumah Rumah Tangganya Fadfar Bidha Dini Taribat Yadad Artinya Bagi kita Coba Ambil Wanita Yang Agamanya Paling Baik Di Antara Mereka Mungkin Ada Kita Mendapati Seorang Wanita Karena Hartanya Saja Mungkin Hasabnya Gak Penting Bagi Kita Kecantikannya Gak Penting Apalagi Agamanya Ada Orang Yang Milih Yang Penting Dia Kaya Maka Yakinlah Rumah Tangga Itu Tidak Akan Pernah Dia Dibangun Dengan Kelurusannya Dengan Kesolehannya Juga Kalau Misalkan Hanya Mementingkan Menikahi Seorang Wanita Dengan Al-Jamalah Saja Kecantikannya Saja Maka Maka Ketika Berjalan Satu Tahun Dua Tahun Lima Tahun Sepuluh Tahun Jamalah Tulmarah Kecantikan Wanita Itu Hilang Maka Hilang Juga Rumah Tangga Tersebut Tapi Agama Ikhutal Iman A'azani Allah Kalau Kita Memilih Seorang Wanita Yang Beragama Dengan Baik Maka Insya Allah Agama Inilah Yang Akan Menjadikan Kita Ini Rumah Tangga Yang Soleh Istri Yang Soleh Suami Yang Soleh Laki Anak Anak Yang Soleh Dan Soleh Wanita Yang Agamanya Baik Inilah Yang Hanya Bisa Dikategorikan Sebagai Wanita Soleh Karena Coba Kita Lihat Ketika Seorang Laki Laki Memilih Seorang Wanita Yang Agamanya Baik Yang Agamanya Baik Dia Mengetahui Hak Allah Hak Rasulullah Sudah Pasti Setelahnya Dia Tahu Hak Seorang Suami Maka Dia Akan Jalankan Kewajibannya Dia Kepada Allah Kewajibannya Dia Kepada Rasul Kewajibannya Kepada Agama Maka Setelah Itu Dia Akan Melakukan Kewajibannya Dia Kepada Suaminya Kepada Anaknya Kenapa Demikian Kita Bisa Lihat Dalam Firman Allah Jalla Wa'ala Pada Surah An-Nisa Ayat 34 Dimana Allah Subhanahu Atala Menjelaskan Sekaligus Mendefinisikan Siapa Yang Dimaksudkan Dengan Wanita Salihah Tadi Allah Jalla Wa'ala Mengatakan Fas Salihah Wanita 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 Yang Salihah Itu Siapa Kanitatun Yaitu Wanita Wanita Yang Dia Taat Beribadah Kepada Allah Jalla Wa'ala Menjaga Kehormatan Lirinya Dia Berjilbab Berhijab Karena Itu Bagian Daripada Tuntutan Agama Dan Itu Hak Allah Jalla Wa'ala Agama Untuk Dijunjung Tinggi Itulah Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Kepada Istri Istri Beliau Dan Juga Kepada Para Wanita Wanita Di Jaman Sahabat Untuk Senantiasa Cinta Kepada Agama Qanitat Ya Al Qanitat Bimakna Al Muti'at Lil Azwaj Wanita Wanita Yang memiliki Ketaatan Kepada Suami Suami Mereka Wanita Yang Taat Kepada Allah Taat Kepada Rasul Taat Kepada Suami Qanitat Dan Sifat Yang kedua Hafidhat Lil Ghaybi Bima Hafidhallah Wanita Yang Hafidhat Yang Menjaga Dirinya Pada Saat Suami Tidak Ada Maka Dia Tetap Menjaga Kehormatan Dirinya Ya Terhadap Apa Yang Telah Allah Menjaganya Maka Wanita Ini Yahfadnal Azwajam Fi Ghiyabihim Wafi Amwalihim Wafi Amfusihim Isteri Yang Saleha Wanita Yang Saleha Adalah Wanita Yang Menjaga Kehormatan Dirinya Kehormatan Suaminya Pada Saat Suaminya Tidak Ada Dia Pun Menjaga Hartanya Dan Diri Mereka Sendiri Bahkan Kemudian Ya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ali Wasallam Mewaspadai Kita Semuanya Hendaknya Kita Berhati Hati Rasulullah Mengingatkan Kepada Kita Hadza Rasulullah Alayhi Wa'ali Wasallam Minal Jamilati Filman Batis Su Ya Dari Dari Wanita Yang Cantik Tapi Dia Berada Di Tempat Yang Buruk Terkadang Ya Kita Melihat Atau Ya Kasat Mata Kita Pun Banyak Melihat Tidaklah Seseorang Datang Ke Pasar Maka Kita Akan Melihat Disana Betapa Ya Wanita Wanita Ketika Berada Di Tradisional Apakah Itu Pasar Modern Di Mall Yang Ada Cafe Cafe Yang Ada Kita Lihat Wanita Wanita Mereka Dengan Dandanan Dandanan Mereka Bahkan Sebagian Besar Mereka Juga Tidak Menutupi Aurat Mereka Mungkin Kita Sebagai Laki Laki Akan Menilai Dia Memiliki Al-Jabalah Kecantikan Tapi Ketika Nabatat Filman Batis Su Dia Tumbuh Berkembang Di Tempat Yang As Su Ya As Su Yang Buruk Maka Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Apa Iyakum Ya Hati Hatilah Kalian Semua Kaum Laki Laki Hati Hati Jauhi Ya Khadra Uddiman Kalau Para sahabat Mengatakan Apa Wa Mah Khadra Uddiman Ya Rasulullah Apa Ini Maksudkan Khadra Uddiman Yang Kita Sebagai Laki Laki Harus Mewaspadai Mereka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Mengatakan Apa Al-Mar'atul Hasna Filman Batis Su Wanita Yang Nampak Cantik Ya Nampak Menarik Tapi Dia Tumbuh Dan Berkembang Di Tempat Yang Tidak Baik Itu Namanya Khadra Uddiman Itu Wanita Itu Cantik Menarik Mata Laki Laki Menarik Rasa Cuka Rasa Suka Kaum Laki Laki Akan Tetapi Nambat Nambat Filman Batis Su Dia Berada Di Tempat Yang Buruk Keadaannya Buruk Inilah yang Harus kita Fahami Ikhwata Iman Bahwa Ternyata Wanita Yang Salihah Itu Wanita Yang Mendapatkan Pujian Dari Allahu Jalla Wa'ala Mendapatkan Pujian Dan Sanjuman Dari Nabi Kita Yang Mulya Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Apa Kata Nabi Yang Mulya Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hadis Yang Diriwatkan Oleh Imam Mulha'kim Ala Ukhbirukum Bi khairi Mayak Nizuhu Al Mar'u Maukah Aku Kabarkan Kepada Kalian Sesuatu Yang Itu Merupakan Ya Akan Menjadi Apa Menjadi Pusaka Bagi Pusaka Yang Utama Sesuatu Yang Bernilai Harganya Yang Sangat Mahal Harganya Bagi Seseorang Rasul Sallallahu Mengatakan Kepada Kita Mau Aku Kabarkan Kepada Kalian Dengan Sebaik Baik Apa Yang Kalian Simpan Dengan Sebaik Apa Yang Kalian Miliki Dari Pusaka Yang Kalian Miliki Apa Itu Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Al Mar'at Salihah Yaitu Wanita Yang Salihah Wanita Yang Salihah Adalah Al Qanitat Dan Al Hafidat Wanita Yang Ta'at Ya Kepada Suaminya Pada Suaminya Ada Dan Juga Hafidat Wanita Yang Menjaga Kehormatan Dirinya Kehormatan Suaminya Kehormatan Rumahnya Kehormatan Hartanya Pada Suami Tidak Ada Maka Maka Itulah Wanita Wanita Yang Salihah Yang Insya'allahu Tabaraka Wata'ala Ini Masuk Dalam Strategi Yang Kedua Dan Ini Yang Kita Harapkan Bisa Memberikan Kebaikan Untuk Kita Dalam Strategi Yang Kedua Ini Dan Insya'allahu Tabaraka Wata'ala Kita Berbohas Pada Strategi Yang Pertama Dan Strategi Yang Kedua Dan Insya'allahu Tabaraka Wata'ala Di Kesempatan Yang Akan Datang Kita Akan Masuk Kepada Kelanjutan Dari Strategi Yang Kedua Ini Dan Akan Masuk Kepada Strategi Yang Berikutnya Semoga Strategi Pendidikan Kesolehan Anak Di Kesempatan Kita Hari Ini Bisa Bermanfaat Untuk Saya Dan Juga Untuk Para Jama'ah Sekalian Para Pemirsa Asan TV Dimana Antum Berada Semoga Kita Bisa Mengambil Ibrah Dan Pelajarannya Adanallahu Wa Iyakum Ajma'in Wasallallahu Ala Nabihina Muhammadin Wa Akhir Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Zabal Alhamdulillah Telah Kita Simak Pemaparan Dari Ustadz Tentang Materi Hari Ini Bagi Antum Yang Ingin Bergabung Di Sesi Tanya Jawab Anda Bisa Melainkan Pertanyaan Melalui Pesan Singkat Atau Whatsapp Di Nomor 0813 1445 5557 Atau Anda Bisa Bertanya Langsung Melalui Telepon Di Nomor 0813 1829 4352 Baik Kita Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Kami Undang Bagi Anda Ingin Berpartisasi Dalam Sesi Tanya Jawab Kali Ini Anda Bisa Menghubungi Kami Bagi Antum Ingin Bertanya Langsung Bisa Di Nomor Telepon 0813 1829 4352 Atau Anda Bisa Melalui Chat Pesan Singkat Melalui Whatsapp Di 0813 1445 5557 Baik Sambil Menunggu Pertanyaan By Telepon Bisa Kita Langsung Terima Pertanyaan Melalui Whatsapp Pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Bagaimana Cara Memilih Pondok Pesantren Yang Baik Untuk Anak Apakah Tidak Boleh Sembarangan Memasukkan Anak Ke Pesantren Tanpa Mengetahui Apa-apa Yang Diajarkan Di Sana Syukur Syukur Ya Taib Ya Kepada Pernanya Alhamdulillah Jazakumullahu Khaira Semoga Allahu Jalla Wa Ala Mengkarunakan Keistikoman Kepada Antum Sekalian Bahwa Di antara Upaya Kita Mendidik Kesalahan Anak Kita Itu Adalah Dengan Memilihkan Lembaga Pendidikan Yang Baik Untuk Anak Anak Kita Termasuk Di Dalamnya Adalah Pondok Pesantren Tentunya Ikhlatul Iman A'azhani Allah Bahwa Pertama Harus Memantapkan Hati Terlebih Dahulu Niat Kita Terlebih Dahulu Mengikhlaskan Karena Allahu Jalla Wa Ala Bahwa Memondokkan Anak Kita Ini Harus Diawali Dengan Apa Dengan Memasang Niat Ikhlaskan Allahu Jalla Wa'ala Bukan Semata-mata Karena Ya Beban Mendidik Anak Di rumah Kita Pada Akhirnya Kemudian Diserahkan Kepada Pondok Pesantren Itu Poin Yang pertama Yang kedua Bahwa Memondokkan Anak Kita Juga Harus Ikhlas Bukan Bukan Karena Melihat Contoh-contoh Popularitas Dari Orang-orang Yang berada Dari Pondok Pesantren Ya Karena Ada kalanya Saya Pengen Jadi Seperti Ustadz Fulan Ternyata Dia Keluaran Pesantren Ya Itu Tidak Bagus Disamping Itu Akan Mengurangi Keikhlasan Pada Diri Kita Dan Bisa Juga Akan Menghasilkan Kekecewaan Manakala Anak Kita Berada Di Pondok Pesantren Tersebut Tidak Seperti Ustadz Yang Diidolakan Oleh Kita Dan Bentuk Keikhlasan Yang ketiga Ini Adalah Bahwa Memondokkan Anak Pesantren Itu Itu Dengan Tujuan Adalah Apa Menjadikan Anak Kita Ini Faham Tentang Agama Karena Agama Inilah Yang Akan Mensolehkan Kita Agama Inilah Yang Akan Membuat Kebaikan Bagi Kita Kepada Kedua Orang Tuanya Tentunya Setelah Kepada Anak Itu Sendiri Untuk Itulah Bahwa Poin Yang ketiga Ini Juga Perkara Yang Sangat Penting Dan Yang Keempat Nya Adalah Agar Hilang Kejahilan Bagi Anak Anak Kita Dari Agama Agamanya Baru Kemudian Setelah Itu Kita Yakinkan Poin Berikutnya Memilih Lembaga Pendidikan Terolah Kemudian Kita Sudah Meyakinkan Pondok Pesantren Maka Bagaimana Kiat Untuk Memilih Pondok Pesantren Ini Yang Pertama Ibu Yang Dimuliakan Allah Bapak Yang Dimuliakan Allah Jalla Wa'ala Pesantren Itu Dari Awal Sejarah Munculnya Lembaga Pondok Pesantren Di Negeri Kita Ini Selalu Berada Kepada Public Figur Yang Berada Di Atasnya Di Sebagian Masyarakat Pondok Pesantren Itu Profil Kiai Atau Ajengannya Atau Tuan Gurunya Atau Tekunya Itu Mau Tidak Mau Suka Atau Tidak Suka Lembaga Pendidikan Pesantren Itu Dari Dulu Memang Sudah Seperti Itu Karena Untuk Memilih Gurunya Dari Mana Saja Itu Mudah Mudah Untuk Mencari Guru Dari Mana Saja Masuk Akan Tetapi Siapa Yang Akan Mengatur Mereka Apakah Yang Mengatur Mereka Itu Faham Tentang Pondok Pesantren Itu Atau Tidak Faham Tidak Pesantren Itu Untuk Apa Maka Ini Poin Yang Sangat Penting Untuk Itulah Bahwa Kalau Di Lembaga Itu Ada Apa Namanya Bisa Kita Katakan Bahwa Pondok Pesantren Itu Ada Arkanul Mahat Ada Rukun Pondok Rukun Pondok Itu Ada Mengatakan Empat Ada Mengatakan Lima Yang Pertama Itu Ada Kiai Atau Ada Ustadz Yang Memimpin Ya Dan Ini Dikenal Agamanya Keilmuannya Yang Kedua Ada Masjid Ada Masjid Yang Ketiga Itu Baru Ada Kurikulum Ataupun Bahan Bahan Ajarnya Yang Keempat Mengenai Adanya Pondokan Tempat Menginap Atau Yang Kelima Itu Kelas Itu Nomor Sekian Apalagi Gedung Olahraga Itu Pendukung Banget Pendukung Yang Bukan Yang Inti Bukan Yang Menjadi Arkan Al-Mahad Rasul Sallallahu Alayhi Walaikum Ketika Mendidik Para Sahabat Itu Rasul Mendidik Para Sahabat Itu Di Masjid Nabawi Yang Tidak Memiliki Asrama Asrama Tapi Rasul Sallallahu Alayhi Walaikum Ada Di Tempat Tersebut Mengajarkan Al-Quran Menyampaikan Sunnah Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Sebagian Sahabat Yang Mereka Memiliki Rumah Rumah Yang Dekat Dengan Masjid Nabawi Mereka Bisa Pulang Ke Rumah Mereka Tapi Ada Sahabat Sahabat Yang Minal Fukuro Atau Masyakin Orang Miskin Maka Para Sahabat Itu Tinggal Di Dalam Masjid Kita Dapati Misalkan Model Pondok Pesantren Yang Cukup Al-Azzar Itu Sendiri Kita Dapati Sudah Sekian Sudah Seribu Tahun Lebih Al-Azzar Itu Berdiri Maka Awalnya Juga Adalah Satu Masjid Tapi Disana Ada Siapa Yang Ditokohkan Di Tempat Tersebut Yang Itu Menjadi Senter Menjadi Apa Menjadi Orang Yang Memang Ditokohkan Yang Mengurut Semua Urusan Kepesantrenan Itu Kepada Kepada Dirinya Itu Pondok Pesantren Namanya Maka Pondok Pesantren Itu Memang Memiliki Satu Keunikan Tersendiri Pondok Pesantren Itu Bukan Semata-mata Sekolah Yang Diasramakan Bukan Maka Kalau Pertanyaannya Kiat Memilih Pondok Pesantren Seperti Apa Maka Pondok Pesantren Itu Memiliki Ya Beberapa Syarat-syarat Dan Itu Telah Ditetapkan Juga Oleh Pemerintah Dalam Undang Kepesantren Itu Ada Suatu Pondok Pesantren Dikatakan Pondok Pesantren Itu Syaratnya Satu Dua Tiga Empat Itu Semuanya Ada Maka Maka Tidak 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 Semata-mata Itu Boarding School Bukan Hanya Sekedar Sekolah Yang Diasramakan Sekolah Anak-anaknya Itu Tinggalnya Di Dalam Kampus Tersebut Di Dalam Asrama Tersebut Itu Tidak Seperti Itu Jadi Poin Disini Itu Siapa Yang Akan Mengatur Semua Guru Yang Ada Apakah Dia Memiliki Kemampuan Dari Sisi Pengalaman Di bidang Kepesantrenan Pengalaman Dari Sisi Keilmuan Disitu Atau Tidak Maka Ini Poin Yang Utana Karena Masuk Kepada Poin Yang Kedua Ini Yaitu Kurikulum Dan Bahan Ajar Itu Itu Dipegang Oleh Kyaiknya Dipegang Oleh Public Figurnya Ini Kemana Ini Pesantrenan Akan Dibawa Dari Mulai Pembelajarannya Itu Seperti Apa Man Hednya Apa Yang Akan Dia Inikan Bukan Ngambil Semua Dari Semua Apa Namanya Semua Yang penting Asal Masuk Apalagi Misalkan Sebuah Lembaga Pondok Pesantren Yang Penting Itu Gelar Kependidikan Yang Penting S1 Yang Penting S2 Atau S3 Dia Masuk Tapi Man Hed Itu Tidak Pernah Diperhatikan Misalkan Tidak Seperti Itu Pondok Pesantren Itu Dan Ini Semuanya Itu Real Seluruh Pondok Pesantren Seperti Itu Maka Maka Lihat Kurikulumnya Kalau Memasukkan Anak Kita Ke Pesantren Kita Tahu Siapa Yang Memimpin Pesantren Tersebut Lalu Kemudian Bagaimana Cara Merekrut Guru Gurunya Tersebut Apakah Di Atas Ilmu Tentang Din Tentang Men Hedge Dan Yang Lain Yang Kedua Itu Lihat Kurikulumnya Apa Yang Diajarin Di Pondok Tersebut Karena Itulah Yang Akan Dibawa Oleh Anak Kita Ke rumah Kita Jangan 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 Sampai Kemudian Orang Tua Merasa Rugi Ketika Biaya Sudah Besar Dia Keluarkan Tapi Kemudian Hasilnya Dia Tidak Maksimal Dengan 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 Yang Diharapkan Karena Salah Jalan Salah Kurikulum Salah Pengembangan Kurikulum Dan Lain-lainnya Maka Hal Inilah Yang Harus Difahami Oleh Oleh Kita Ada Permasalahan Tempat Sempit Luas Sarana Olahraga Ada Atau Tidak Ada Maka Ini Sambil Jalan Ini Sambil Terus Pondok Pesanan Itu Tidak Berumur Setahun Dua Tahun Tapi Pondok Pesanan Itu Seumur Dakwah Itu Sendiri Dan Dakwah Itu Umurnya Sampai Kematian Kita Bukan Dihitung Dari Umurnya Siapa Yang Lola Siapa Yang Ini Tapi Umur Sebuah Lembaga Pendidikan Itu Seumur Dakwah Itu Demikian Ibu Mulakan Allah Dan Pernanya Mulakan Allah Jalla Wa'ala Baik Rizal Pulaheran Atas Jawabannya Untuk Ibu Yang Berada Di Tangerang Berlari Ke Pertanyaan Yang Kedua Dari Ibu Rina Di Bekasi Senada Dengan Hamba Allah Di Tempat Lain Saya Baru Kenal Sunnah Kurang Lebih Tiga Tahun Dan Anak Saya Sudah Siar Maja Bagaimana Cara Menidik Anak Anak Saya Yang Sejak Kecil Terbiasa Tinggal Di Lingkungan Yang Umum Agar Bisa Tetap Teguh Di Atas Sunnah Mereka Sedikit Banyak Sudah Mulai Mengenal Sunnah Tapi Karena Lingkungan Mereka Umum Jadi Agak Sulit Untuk Tidak Terbawa Dengan Lingkungan Teman Temannya Alhamdulillah Mereka Sudah Menutup Aurat Hanya Kadang Masih Suka Mengikuti Trend Berpakaian Dan Bagi pertanyaan Haji Jawa Sayyid Ibu Yang Semoga Allah Istiqamahkan Ibu Dan Keluarga Serta Anak Anak Ibu Semuanya Di Atas Sunnah Nabi Kita Mulya Sallallahu Alayhi Wasallam Bahwa Pertama Harus Kita Syukuri Dan Terus Kita Berdoa Kepada Allah Karena Di Zaman Fitnah Seperti Ini Tidak Ada Kekuatan Yang Kita Untuk Memilikinya Kecuali Kekuatan Doa Kita Teruslah Kita Berdoa Kepada Allah Memohon Kepada Allah Agar Kita Di Istiqamahkan Di Atas Sunnah Ini Masih Jauh Lebih Baik Kita Mengenal Sunnah Ini Pada Saat Kita Berumur Sekian Daripada Sama Sekali Kita Tidak Mengenal Sunnah Nabi Kita Yang 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 Kedua Perlu Ada Kegigihan Dari Kita Terus Selain Berdoa Dalam Terus Mengarahkan Anak-anak Kita Karena Di antara Bentuk Pendidikan Itu Adalah Apa Attaujih Addaim Yaitu Pengarahan Yang Terus Berlanjut Berkesinambungan Ya Itu Tidak Apa Namanya Tidak Terputus Seperti Itu Attaujih Addaim Arahan Bimbingan Al-Irshad Bimbingan Bimbingan Yang Itu Addaim Terus Menerus Dilakukan Oleh Kita Ya Sehingga Apa Ya Mungkin Terkesan Ada Bosan Ada Apa Tapi Itu Tidak Apa Ya Kemudian Di antara Yang ketiganya Itu Adalah Bawa Anak-anak Kita Itu Kepada Lingkungan Yang Baik Kepada Lingkungan Yang Menjauhkan Dari Pergaulan Pergaulan Yang Selama Ini Akan Mampu Menyeret Mereka Karena Bagaimanapun Ya Para Pemirsa Dimulakan Allah Subhanahu Wa ta'ala Orang Menyebut Bahwa Sahabat Itu Bisa Menarik Kita Sahabat Kita Kalau Kita Bersahabat Dengan Dilingkungan Yang Seperti A Maka Kita Akan Tertarik Seperti A Kalau Kita Bersahabat Dengan Orang Yang Berada Di Lingkungan B Maka Akan Menarik Kita Kepada Lingkungan B Tersebut Untuk Itulah Bahwa Perkara Masalah Keberadaan Kita Berada Di Sebuah Tempat Itu Juga Permasalahan Yang Penting Jika Memang Kita Mengkhawatirkan Di Tempat Tersebut Tidak Akan Mampu Kita Membentengi Anak-anak Keturunan Kita Di Atas Sunnah Rasul Kita Yang Sallallahu Kita Sudah Mengukur Diri Kita Ketidak Mampuan Diri Kita Dan Suami Kita Serta Anak Kita Mungkin Tempat Itu Sangat Sulit Untuk Bisa Kita Menembus Da'wah Sunnah Disitu Bahkan Kita Akan Terbawa Oleh Arus Yang Itu Tidak Baik Maka Tentunya Tidak Ada Salahnya Bagi Kita Untuk Berhijrah Dari Tempat Tersebut Ya Untuk Berhijrah Dari Tempat Tempat Tersebut Ini Adalah Perkara Yang Sangat Yang Sangat Penting Ketika Kita Memang Sudah Tidak Lagi Bisa Mendapati Kebaikan Di Tempat Tersebut Untuk Pendidikan Anak Kita Maka Pendidikan Itu Jauh Lebih Mahal Harganya Jika Dibandingkan Dengan Harga Rumah Tinggal Kita Ya Harga Pendidikan Islam Jauh Lebih Mahal Dari Harga Rumah Tinggal Kita Rumah Tinggal Kita Kalau Kita Jual Manfaatnya Hanya Untuk Dunia Tapi Kita Mewariskan Anak Yang Soleh Akan Bermanfaat Di Dunia Kita Dan Juga Di Akherat Kita Untuk Itu Salah Satu Ya Kiatnya Adalah Berhijrah Dari Tempat Tersebut Jika Memang Kita Merasa Sangat Berat Ya Sudah Berkelelahan Luar Biasa Di Tempat Tersebut Maka Tidak Ada Salahnya Bagi Kita Mendekat Kepada Tempat Tempat Yang Baik Karena Itulah Bagian Dari Sunnah Nabi Kita Yang Muli Sallallahu Alayhu Alayhu Sallam Yang Paling Penting Adalah Ketika Kita Berhijrah Keluar Dari Tempat Tersebut Maka Kita Niatkan Karena Allah Jalla Wa'ala Karena Kita Ingin Meninggikan Agama Allah Jalla Wa'ala Ya Kemudian Selanjutnya Adalah Bawa Anak Kita Kepada Apa Padanan Orang Tua Itu Adalah Nomor Satu Poin Yang Sangat Penting Lalu Kemudian Setelah Itu Kita Bawa Kepada Lingkuan Yang Baik Diajak Untuk Bersilat Rahim Ya Kemudian Ketemantemannya Yang Baik Pada Saat Liburan Dibawa Misalkan Ke Pondok Pesantren Untuk Bisa Berkunjung Dengan Teman Teman Yang Di Sana Atau Segala Macam Poin Itu Maka Kebaikan Untuk Kita Semuanya Demikian Ibu Terima Ibu Rina Dan Hamba Allah Di Bekasi Terima Satu Pertanyaan Lagi Terakhir Saya Meliki Kegiatan Tvq Di rumah Dengan Anak Yang Bergabung Dari Berbagai Karakter Dan Pemahaman Orang Tuanya Pertanyaan Satu Hanya Satu Bolehkah Anda Mengarahkan Anak Didik Yang Belajar Di Rumah Sesuai Dengan Manas Salaf Ustaz Silahkan Ustaz Bukan Bolehkah Tapi Sudah Sewajibnya Bagi Kita Sudah Sewajibnya Bagi-bagi Kita Mengarahkan Peserta Didik Kita Dari Anak Kita Entah Kita Tpki Atau Tpa Taman Pendidikan Al-Quran Atau MDA Madasa Dinia Awaliyah Kita Maka Memang Itulah Kita Arahkan Mereka Untuk Mengenal Sunnah Caranya Bagaimana Caranya Itu Adalah Ketika Kita Memasarkan Program Program Pendidikan Kita Kepada Masyarakat Itu Ya Maka Itu Sudah Menjadi Platform Dari Dari Pengajaran Kita Yang Pertama Misalkan Buat Anak Kita Itu Membaca Al-Qurannya Dengan Benar Ilmu Tajwidnya Dengan Benar Ya Mengajarkan Makharijul Hurufnya Dengan Dengan Benar Ya Itu Di Di situ Kemudian Yang kedua Padahal Dengan Doa Doa Yang Sahih Ya Yang Itu Tidak Akan Pernah Bisa Dibantah Oleh Siapapun Dari Doa Bangun Tidur Doa Terus Sampai Doa Mau Tidur Lagi Doa Makan Doa Minum Doa Ke Kamar Mandi Doa Kita Keluar Rumah Dan Yang Lain Dari Hadis Hadis Yang Sahih Ya Kemudian Yang ketiga Menghapalkan Itu Juga Misalkan Hadis Hadis Yang Sahih Yang Pendek Yang Sesuai Dengan Anak-anak Anak-anak Kita Pada Tingkatan Umur Kita Ya Kemudian Adab-adab Islam Ya Adab-adab Islam Ada pun Sesuatu Yang Barengkali Akan Diajarkan Kepada Anak Kita Itu Ya Akan Ada Sulit Kesulitan Dalam Mencerna Maka Itu Bisa Diakhirkan Ya Bisa Diakhirkan Tapi Seperti Pembahasan Mengenai Akhidah Misalkan Ya Itu Yang Normal Saja Yang Mudah Dicangkau Oleh Anak-anak Gitu Ya Mungkin Fikih Solat Juga Itu Solat Fikih Yang Memang Sohih Itu Banyak Dilakukan Apa Yang Mesti Dilakukan Oleh Kita Maka Itu Tidak Akan Bisa Dibantahkan Karena Hal Itu Merupakan Bagian Daripada Manhaj Kita Ya Bagaimana Kita Berwutuh Dengan Benar Bagaimana Kita Solat Dengan Benar Ya Tidak Perlu Kita Mengatakan Bahwa Ini Adalah Apa Kalau Memang Orang Tuh Yang Masih Disitu Rawan Belum Bisa Menerima Apa Yang Disebut Dengan Manhaj Salaf Dan Segala Macamnya Maka Yang Penting Bahwa Bagaimana Beribadah Dengan Al-Quran Dengan Hadis Rasul Yang Sahih Sesuai Pemahamannya Para sahabat Maka Itulah Yang Terpenting Bagi Kita Jadi Demikian Tidak Perlu Dimuncul Munculkan Bahwa Ini Ada Sekolah Di Atas Manhaj Salaf Yang Lain Dari Pengajaran Al-Qurannya Dari Pengajaran Hadis Hadis Pengajaran Doanya Adab Adab Akidah Maupun Fikih Fikih Ibadah Misalkan Ya Ini Sesuai Harus Dengan Pemahaman Para Sahabat Teridak Dan Juga Di Atas Hadis Hadis Sahih Maka Insyaallah Kalaupun Ada Yang Tidak Terima Maka Kita Katakan Kalau Anda Tidak Terima Dengan Apa Yang Telah Kita Jelas Bahwa Ini Hadis Sahih Maka Bagaimana Kemudian Hadis Sahih Tidak Diterima Maka Ini Akan Membahayakan Meskipun Dalam Dakwah Ini Meskipun Di TPK Itu Akan Tetap Ada Resiko Ya Mungkin Ada Menerima Ya Silahkan Aja Tapi Kita Sudah Punya Platform Sendiri Bahwa Inilah TPK Yang Kita Bangun Dengan Mengajarkan Ini Selama Yang Kita Ajarkan Itu Benar Dan Tidak Juga Karena Kita Semangat Maka Kemudian Ada Hadis Yang Sahih Berkaitan Dengan Tata Cara Ibadah Tapi Karena Tidak Sesuai Dengan Kitab Lalu Kemudian Kita Anggap Itu Do'if Lalu Kita Anggap Itu Perkara Bidah Maka Itu Kesalahan Kita Untuk Itulah Kita Juga Itu Harus Belajar Kembali Para Apa Namanya Para Pemangku Lembaga Lembaga Pendidikan Tidak Boleh Berhenti Dia Terus Belajar Kalau Kemudian Dia Masih Mendapati Kekurangan Dirinya Panggil Ustaz Atau Siapapun Untuk Mengajarkan Disitu Perkara-perkara Yang Sangat Penting Dalam Proses Pembelajaran Karena Itu Akan Meningkatkan Kualitas Dari Para Peserta Didik Kita Demikian Para Jemaah Sekalian Para Pemirsa Asantif Yang Mulakan Allah Strategi Pendidikan Kesalahan Anak Yang Di Kesempatan Hari Ini Bisa Saya Sampaikan Insya Allah Kita Akan Kembali Dalam Pertemuan Berikutnya Semoga Hal Ini Bermanfaat Dan Kita Akan Kembalikan Kepada Ahiwan Di Studio Asantif Adan Allah Wa'ya'kum Ajma'in Wassalamuala'u Ala'an Nabi'ina Muhammadin Wa'akhiru Da'wana Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamuala'ikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikumussalam Alhamdulillah Wabarakatuh Terima kasih Zizab Mullah Heran Kepada Ustaz Al-Islam Imaduddin Hafizullah Wa'ata'ala Yang Telah Melabarkan Kajian Yang Sangat Termanfaat Pada Kesempatan Siang Hari Ini Langsung Dari Kediaman Beliau Atau Dari Mahat Pondok Pesantren Beliau Di Hamalatul Quran Yaitu Di Kerawang Semoga Ustaz Selalu Dalam Melindungi Allah Wa'ata'ala Baru Selah Juga Mengajukan Pertanyaan Pada Kajian Kali Ini Dan Kami Mohon Maaf Atas Kekurangan Dalam Penyampaian Acara Kali Ini Dan Mohon Maaf Juga Atas Bagi Antum Yang Tidak Sempat Dibacakan Pertanyaannya Satu Per Satu Kita Pertanyaan 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 Pertanyaan